Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Dimana saat ini Kang Mumu akan membahas beberapa Jenis benih padi Yang tahan terhadap kekeringan Dimana pada tahun ini Khususnya di musim kedua Ada gejala El Nino Yang dimana diprediksi oleh BMKG Akan mengalami kekeringan yang lumayan cukup lama Maka dari itu Kang Mumu akan membahas Mengenai beberapa jenis peritas padi Yang toleran terhadap kekeringan Yang pertama yaitu Impari 40 Impari 40 Agritan ini merupakan persilangan Dari NSICRC138 dan IR123 Untuk jumlah anakan sendiri Di sini lumayan cukup banyak Yaitu 28 sampai dengan 36 Anakan produktif Umur dari tanaman ini Yaitu 116 hari setelah sebar Lumayan genjah juga ya Untuk bentuk gabah Ini sangat ramping Dan tinggi tanaman Kurang lebih 100 sampai 102 cm Untuk daun bendera Daun bendera ini tegak Kemudian warna gabah Kuning cirami Untuk kerontokan sedang Dan kerebahan juga Sedang Tekstur nasi sendiri Yaitu sedang Dengan kadar amilosa Kurang lebih 23,6% Dengan berat 1000 butir 25,03 gram Untuk rata-rata hasil Yaitu 5,79 ton Per hektare GKG Sedangkan Untuk potensi hasil Bisa mencapai 9,6 ton Per hektare GKG Ketahanan terhadap hama Yaitu agak rentan Terhadap pereng batang coklat Biotipe 1, 2, dan 3 Dan ketahanan terhadap penyakit Yaitu agak tahan Terhadap daun bakteri Dan agak rentan Hawar daun bakteri Stein 4 Yang selanjutnya Yaitu Impari 38 Agritan Dimana Impari 38 Tadahujan Agritan Telah teruji Hasilnya Pada kondisi kering Impari 38 Tadahujan ini Memiliki Hasil gabah Kering giling Sebanyak 5,7 ton Per hektare Timur padi ini Sangat kenjah Yaitu Sekitar 90-95 hari Setelah tanam Dan untuk Ketahanan terhadap Hawar daun Bakteri ini Cukup Tahan Kemudian Tahan terhadap Penyakit Belas Tetapi Agak Rentan Terhadap Warang Batang Coklat Biotipe 1,2,3 Yang selanjutnya Yaitu Impari 41 Agritan Dimana Impari 41 Ini Merupakan Paritas Limboto Ciherang Dengan Rata-rata Hasil Gabah Kering Giling Yaitu 5,57 ton Per hektare Dengan potensi 7,8 ton Per hektare Dengan umur Padi 95 Sampai 100 Hari Setelah Tanam Untuk Ketahanan Terhadap Penyakit Ini Lumayan Tahan Terhadap Hawar daun Bakteri Stain 3 Dan Juga Penyakit Blas Tetapi Biasa Ini Agak Rentan Terhadap Tungro Dan Juga Hama Warang Batang Coklat Benih Ini Merupakan Persilangan Dari Sele Greng Dan Ceherang Dan Gencana Bali Dengan Potensi Hasil 10,2 ton Dengan Rata-rata Ini Lebih Menjanjikan Dengan 6,7 ton Per hektare Untuk Umur Padi Sendiri Yaitu 95 Sampai 100 Hari Setelah Tanam Dengan Kadar Amilosa Kurang Lebih 22,8% Keunggulan Dari Paritas Ini Yaitu Tahan Rebah Dan Kerontokan Sedang Berespon Moderat Terhadap Keracunan Al Dan Kekeringan Selain Itu Tahan Terhadap Penyakit Blas Dan Juga Tahan Terhadap Asam Asaman Untuk Bentuk Tanaman Sendiri Yaitu Tegak Dengan Tinggi Tanaman Kurang Lebih 106 Sentimeter Dengan Daun Bendera Agak Miring Bentuk Gabah Sedang Warna Gabah Kuning Bersih Warna Beras Putih Dengan Kerontokan Sedang Untuk Tekstur Nasi Yaitu Sedang Dengan Berat 1000 Butir 26 Gram Paritas Ini Menjadikan Rekomendasi Buat Para sahabat Kang Mumu Yang Mau Menanam Di Lahan Kering Atau Lahan Tadah Hujan Dengan Berbagai Kelebihan Yang Salah Satunya Tadi Dengan Potensi Yang Tinggi Dan Juga Tahan Terhadap Asam Asaman Kemudian Keracunan Jad Almonium Keunggulan Utama Paritas Impago 12 Agritan Ini Adalah Potensi Hasil Yang Dapat Mencapai 10,2 Ton Per Hektare Rata Rata Hasil Gabah Kering Giling Yang Diperoleh Dari Uji Coba Adaptasi Sebesar 6,7 Ton Per Hektare Hampir Dua Kali Rata Rata Hasil Padigogo Nasional Keunggulan Lain Paritas Impago 12 Agritan Ini Antara Lain Toleran Terhadap Racun Almonium Hingga 40 PPM Sehingga Cocok Di Tanam Di Lahan Kering Masam Paritas Ini Juga Tahan Terhadap Penyakit Blas Yang Merupakan Penyakit Utama Di Lahan Kering Impago 12 Agritan Ini Memiliki Kadar Amilosa 22,8% Dengan Tekstur Nasi Sedang Kalau Menurut Kang Mumu Agak Pulen Kenapa Kang Mumu Memilih Paritas Impago 12 Agritan Karena Salah Satunya Tadi Dari Produksi Ketahanan Hama Dan Penyakit Umur Yang Lumayan Genjah Dan Juga Ketahanan Terhadap Asam Asaman Lahan Asam Asam Dan Juga Keracunan Dari Almonium Selain Itu Juga Ini Tahan Biasa Ditanam Di Lahan Kering Atau Di Darat Apabila Di Lahan Tadah Hujan Ataupun Lahan Sawah Yang Nantinya Kekeringan Ini Akan Lebih Tahan Lagi Karena Adaptasi Dengan Lahan Kering Sudah Terbiasa Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Subscribe Like Dan Komen Bila Video Ini Bermanfaat Silahkan Berbagi Dengan Rekan Rekan Petani Lainnya Semoga Para Petani Di Musim Kedua Tahun 2023 Ini Dengan Adanya Gejala El Nino Ini Tetap Bisa Berproduksi Dan Selalu Sejahtera Akhirul Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh